Oke, di video kali ini saya akan membuat sebuah meja putar atau yang disebut meja bonsai yang biasanya digunakan untuk peruning atau pemotongan tanaman pada sebuah tanaman hias dan juga sebagainya yang lainnya juga bisa kita gunakan seperti meja ruang tamu yang kursi ini tadinya kursi menjadi meja bisa kita taruh di depan rumah untuk meja ruang tamu dan juga untuk meja putar saat kita membuat pot bunga dari semen disini kita juga bisa gunakan untuk pembentukan sebuah pot untuk sebuah tanaman hias dan juga untuk pengecetan juga bisa kita gunakan dengan meja ini jadi atau cara pembuatannya bagaimana langsung saja kita ke tutorialnya let's go oke, jadi disini saya mempunyai sebuah kursi yang sudah rusak kursinya ini bukan kursi yang dari plastik itu yang biasa ada ini kursi yang biasa digunakan untuk di kantoran ya yang bisa diputar atau kita atur tingginya dan ini sudah rusak bagian atasnya sekarang kita gunakan yang bagian bawahnya ini di bagian bawah ini masih bisa digunakan ya tidak ada kerusakan yang rusak hanya bagian atasnya karena bebannya terlalu berat atau apa ya jadi yang di atas itu dia miring tidak bisa digunakan dan juga rodanya ini hanya ada sebagian roda tapi tidak apa-apa nanti kita lepas kita lepaskan saja rodanya kalau ini dia masih berguna ya masih bisa berputar tidak ada goyangan kalau ini untuk mengatur tingginya masih bisa dipakai dan ini seperti inilah jadi disini pertama-tama akan kita lakukan pemotongan pada baut yang ini karena ini bautnya sudah tidak bisa dilepas menggunakan kunci disini akan saya lepas menggunakan gerinda dan juga untuk yang bagian kakinya akan saya lepas sekaligus karena di bagian kakinya terdapat sisa satu roda yang lainnya tidak ada rodanya ya bagian kakinya setelah itu kita siapkan triplek yang kurang tebal ini untuk bagian atasnya nanti dan akan saya cat terlebih dahulu agar lebih bagus jadi disini akan saya lakukan pemotongan dengan gerinda dan juga kakinya ini dia seperti ini ya rodanya hanya ada sebagian akan saya lakukan pemotongan dan seperti inilah ini adalah yang saya potong bautnya ini dia baut ring yang sudah karatan ini rodanya hanya sisa satu roda ya yang ini sudah tidak kita gunakan dan seperti inilah hasilnya sekarang diatasnya ini sudah rata tinggal kita beri triplek triplek untuk bagian atas akan saya cat terlebih dahulu bagian atas ini oke tadi sebelumnya sudah saya cat dengan warna putih ya karena kamera tidak sempat merekam sekarang kita lanjutkan dengan pilok warna hitam disini saya pilok putih bagian pinggir dan tengahnya seperti ini ya sekarang kita tutupkan dengan bentuk lingkaran seperti ini dengan kaleng agar tidak terkena cat hitam oke jadi seperti ini sudah saya warnakan hitam yang di pinggirnya atau tengahnya sebelumnya saya warnakan putih oke sekarang tinggal kita tunggu kering dan ini sudah kering sekarang tinggal kita lepas solasinya ini solasi yang saya gunakan untuk penutupan warna putih jadi seperti inilah hasilnya yang pinggirnya ini tadi saya tutupkan dengan solasi agar tidak tekerna sekarang kita tandai lingkaran untuk untuk bautnya ya kita pasang baut pada bagian meja putarnya kita lubangi terlebih dahulu sebelum kita pasang pada lubangnya kita bentuk lubangnya sesuai ya kita pastikan dia berada di tengah-tengah seperti ini ya ini bagian tengahnya pastikan ada di tengah pastikan ada di tengah agar saat mejanya diputar dia tidak bergoyang atau oleng lingkarannya agar pas sekarang kita lubangi terlebih dahulu sebelumnya kita siapkan baut seperti ini ya untuk kita menempelkan papan kayunya ke bagian bawahnya seperti ini ya kita siapkannya 4 seperti jumlah lubangnya dan akan saya lubangi terlebih dahulu kayunya ini akan saya lubangi dengan obeng oke jadi seperti ini ya lubangnya jangan terlalu besar kita pastikan pas dengan lubang bautnya oke bautnya ini sekarang kita lepas terlebih dahulu setelah itu kita pasang kita siapkan ring untuk bagian bawahnya juga kita pasang setelah sudah kita pasang seperti ini sekarang kita paskan ya usahakan lubangnya pas dengan bagian bawahnya dan ini sudah saya pasang sudah tidak bergoyang ya sudah saya kencangkan seperti inilah ini juga lingkarannya pas berada di tengah-tengah kita pastikan kencang agar tidak cepat lepas nah ini sekarang tinggal kita putar ya saat diputar seperti ini tidak terlalu bergoyang saya menaruhnya pada bagian pas di tengah-tengah seperti ini ya menandai titik tengahnya pas sekali ini kalau bergoyang seperti ini bukan dari kursinya ya ini hanya dari tanahnya tanahnya tidak rata akan saya bawa di tempat rata oke ini berada di tempat yang sudah rata sudah pasti ini dia menempel pada tanah semua ya kalau yang tadi dia tanahnya seperti gunung ya dia bergelombang sekarang sudah rata menempel semua dia dan di agar dipastikan saat kita menggunakan mejanya mejanya tidak bergoyang kita pastikan bawahnya rata seperti lantai ya yang sudah pasti lantai adalah tempat yang rata sekarang akan saya kasih beban bebannya saya kasih tanaman seperti ini pot tanaman yang kira-kira ini beratnya 5 kilo 4 kilo kita taruh di bagian tengah ya yang pengecetan lingkaran di bagian tengah meja berfungsi untuk menandai bagian tengah ini tidak bergoyang ya yang bergoyang malah tanamannya kalau mejanya ini tidak bergoyang dan diputar seperti ini juga tidak ada goyangan untuk tinggi bisa kita atur jadi seperti inilah cara pembuatannya semoga berguna terima kasih telah menonton video saya kali ini sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya terima kasih selamat menonton!